Oke teman-teman semua Bertemu lagi dengan saya Anwar Tata B. Channel saya Projek DIY Microcontroller Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menemukan sebuah alat ya Teman-teman ya Jadi alat ini adalah alat untuk Monitoring kolam ikan Dan juga untuk pakan otomatis Dan juga untuk Monitoring kadar pH Sama turbidity air Gitu ya teman-teman ya Jadi disini ada Konsepnya ya Jadi yang pertama ya ini saya jelaskan Untuk komponen dan juga untuk kegunaannya juga Yang pertama disini ada Sensor pH ya teman-teman ya Jadi disini ada sensor pH Jadi sensor pH ini digunakan untuk Monitoring pH di kolam ikan itu Kemudian disini ada sensor Turbidity ya Ini untuk monitoring kekeruhan ya Yaitu ini ya Amplinya untuk turbidity Dan ini untuk pH ya Kemudian disini ada Arduino Uno Wi-Fi ya Ini untuk memproses datanya ya teman-teman ya Kemudian disini ada Tiga buah relay ya Yang mana relay ini digunakan untuk On-off aerator Dan juga ada Pompa in dan pompa out ya Kemudian disini ada Dua buah sensor jarak ya teman-teman ya Jadi satu itu untuk Ketinggian pakan Dan juga yang satu ini Untuk ketinggian airnya Jadi air kolam itu Jika dia sudah Apa namanya Penuh gitu ya Nanti Si pompa ini akan Off sendiri Gitu Dan juga satunya adalah Monitoring tinggi pakan ya Oke Kemudian untuk pakan ikannya ya Saya menggunakan ini ya teman-teman ya Jadi ada servo Dan nanti disini dikasih potol gitu ya Nah nanti Pakannya keluar dari sini Ada lubang disini ya Oke Kemudian untuk sensor suhu Jadi kita juga cek untuk suhu dari airnya ya Nah ini ya Kita menggunakan DS18B20 Dan kemudian disini Untuk interface-nya Saya menggunakan LCD 20x4 ya Dan ini ada untuk settingannya ya Batas-batasnya Berapa pH-nya Berapa amoniaknya Gitu ya Nanti kita setting dengan menggunakan 4 buah tombol ini Oh ya Alat ini juga akan dimonitoring via Telegram ya teman-teman ya Jadi nanti Untuk record datanya Itu dia masuk ke Telegram Oke Itu saja ya Untuk komponennya Sekarang kita akan lanjut ke demo dari alat Oke teman-teman ya Ini sudah saya hidupkan ya Disini kalian bisa lihat ya Jadi Ada Nilai beberapa parameter ya Jadi disini ada Nilai turbidity-nya Ini suhunya Dan ini jamnya ya Jadi jamnya tadi itu Saya menggunakan RTC ya Disitu ya teman-teman ya Ada DS3231 ya Disana ya Kelihatan kan ya Ada ya Kemudian disini ada Untuk Ketinggian pakan Dan juga Ketinggian air ya Dengan menggunakan sensor Jarak ini ya Ya bisa kalian lihat ya Oke Kemudian disini ada Nilai pH-nya Dan ini ada Nilai batasnya ya Batas dari Ammoniak Dan juga Batas dari pH ya Nah ini untuk Jam ya Jam pakan pagi Jam pakan siang Dan jam pakan Untuk malam ya Dan ini untuk Kadar amoniaknya Sekian Oke Sekarang kita bisa rubah ya Kita tekan ini ya Untuk merubahnya ya Nah ini jam pakan paginya Kan tadi jam 7 ya Kita bisa rubahnya jam 8 Jam 9 Atau jam 8 Jam 8 ya Kita set disini Jadi ini untuk up Ini untuk down ya Teman-teman ya Jadi misalkan kita up disini Kita down disini Ya misalkan mau jam 1 Oke kita set ya Kemudian Waktu pakan surinya Ini jam 6 sore ya Oh mau yang malam ya Jam 7 malam Kita setting Kemudian untuk batas amoniaknya Berapa gitu ya Kita bisa setting sendiri Misalkan di 2 ya 2 Ini ya Kemudian disini juga ada pH nya Misalnya pH nya Berapa Mau pH 5 ya 5 bisa Oke Nah jadi disini sudah masuk ya Tadi ya teman-teman ya Ini tadi untuk yang Batas pH nya Ya Dan ini untuk batas amoniaknya Dan ini tadi kita kan setting jamnya ya Jam 8 pagi Jam 1 siang Dan jam 7 malam ya Oke gitu ya Ini untuk amoniaknya ini ya Oke jadi seperti itu ya teman-teman ya Untuk fitur dari menu settingnya Dan untuk Telegram nya gimana Disana ya Sudah ada ya Nah itu ya teman-teman ya Jadi ya udah ada menu-menu Yang tadi sudah saya Demokan ya Jadi disini sudah ada ya Untuk Hasil-hasilnya ya Nilainya disitu Oke Oke Seperti itu ya Oh iya untuk suhunya ya Ini berapa nih Kita coba ya untuk suhunya 31 ya teman-teman ya Coba Apa dia naik ya Saya genggam begini Harusnya naik ya teman-teman ya Naik ya suhunya ya Oke Oke gitu ya teman-teman ya Untuk demo dari alat ini Semoga kalian bisa memahami alat ini ya Karena memang komponennya itu banyak Dan juga ya lumayan rumit ya Oke mungkin cukup sekian saja Untuk demo dari alat ini Jika kalian itu ada pertanyaan silahkan ya Ajukan saja di kolom komentar di bawah Atau via email di deskripsi Untuk pemasanan alat ya Kalian bisa hubungi saja Nomor WA admin ya Yang ada di blog ini Jika ingin coding juga Kalian bisa lihat saja di blog saya disini Oke jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi Lainnya yang tentunya berbasis microcontroller Saya Nwar pamit Selamat malam Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati